PEMINERAL Buh, sugurnya Total ada 230 warga yang dilipatkan dalam proses sortir dan lipat surat suara pemilu 2024 yang telah diseleksi sebelumnya. Warga mulai melakukan penyortiran surat suara di gudang KPU Kota Pekalongan sejak jam 8 lebih 30 pagi hingga jam 8 malam. Surat suara yang lolos adalah yang cetakannya tidak ada kesalahan. Warnanya jelas, tidak sobek maupun berlubat. Proses pelipatan dibagi dalam beberapa kelompok untuk memudahkan koordinasi dan pemantauan hasil kerja. Dari 230 tenaga sortir lipat ini, ada 10 warga disabilitas tunarungu dan tunadaksa dilipatkan dalam proses sortir dan lipat surat suara. Warga disabilitas yang dilipatkan wajib memenuhi syarat dalam kemampuan menyortir secara visual dan mampu melipat dengan baik. Ya, karena disabilitas juga warga negara dan kita ikut terlibat di situ dan itu tidak ada yang terlewatkan. Intinya warga negara siapa pun itu terlibatkan semua. Terlibat semua. Betul-betul sudah pernah? Sudah, sudah pernah. Kita estimasi 9 hari, harapannya bisa selesai, bisa kurang, atau kalaupun menambah, mungkin menambah sehari. Tapi, masalahkan hubungan kami, insya Allah sudah pernah bisa cukup untuk melipat surat suara ini. KPU Kota Pekalungan menargetkan sortir dan lipat surat suara ini selesai dalam waktu 9 hari. Hasil sortir lipat akan dievaluasi setiap 2 hari untuk mengukur ketepatan target capaian sortir dan lipat surat suara. Saat ini, KPU Kota Pekalungan sudah menerima 5 jenis surat suara dengan total ada 1.176.193 surat suara yang harus dilipat. Boleh dari surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, DPD, dan Capres-Cawapres. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalungan, Jawa Tengah